Gabungan Masyarakat Adat Pulau Seram tuntut penutupan perusahaan-perusahaan pengelola hutan. Aksi demo kembali dilakukan oleh ratusan masa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat adat di Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram bagian Barat, dan Kabupaten Maluku Tengah di kantor Gubernur Maluku. Aksi demo oleh ratusan masa di kantor Gubernur Maluku menuntut ditutupnya perusahaan-perusahaan yang mengelola hutan di Pulau Seram karena dinilai telah merusak hutan masyarakat adat setempat. Perusahaan-perusahaan diminta untuk ditutup di antaranya PT. Strata Pasifik di Kenyembatan Teluk Waru, Kabupaten Seram bagian Timur, PT. Bintang 5 di Desa Sipa, Kabupaten Maluku Tengah, dan CV. Titihan Hijra di Desa Ahiolo, Abiyo, Kabupaten Seram bagian Barat. Aksi demo diwarnai dengan saling dorong antara para pendemo dengan petugas keamanan yang menghadang para pendemo di depan pagar kantor Gubernur Maluku. Para pendemo bersikeras untuk masuk dan bertemu langsung dengan Gubernur Maluku namun dihalangi oleh aparat keamanan. Sempat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap para mahasiswa yang tengah melakukan aksi demo. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Hasil negosiasi yang dilakukan oleh koordinator aksi dengan aparat keamanan, ada kesepakatan untuk para perwakilan diizinkan masuk dan menyampaikan aspirasi mereka ke Gubernur Maluku. Dalam pertemuan, para perwakilan masyarakat Seram dengan Gubernur Maluku diserahkan pernyataan sikap oleh para pendemo ke Gubernur untuk mendapatkan perhatian serius dan bisa segera ditindak lanjuti. Pernyataan sikap perwakilan masyarakat adat Naulu dibacakan langsung oleh Natupaye Ahatue yang mengecam sikap pemerintah yang memberikan izin kepada PT Bintang 5 untuk melakukan kegiatan pada wilayah hutan milik masyarakat adat negeri Naulu. Mereka mendesak untuk pemerintah mencabut izin perusahaan PT Bintang 5 agar tidak lagi melakukan rutinitas pada wilayah hutan adat masyarakat Naulu. Bahwa saat ini kami telah diganggu dengan kehadiran PT Bintang 5 Makmur yang mendapat izin IUPHK-HA dari pemerintahan untuk mengambil kayu-kayu dalam hutan adat kami dengan luas 24.550 hektare dengan nomor izin SK.530 Garing Menteri Kehutanan Stret 11-2012. Yang ketujuh, bahwa wilayah operasi PT Bintang 5 Makmur tepat berada di atas tempat-tempat keramat. Negeri lama, hutan tempat pengkuburan, hutan tempat obat-obatan yang mana di dalamnya tersimpang binatang buruang yang digunakan untuk upacara, upacara adat yang simbolnya simbol-simbol yang dipakai pada upacara adat. Sementara itu Gubernur Maluku Said Asegab dihadapan para perwakilan dari beberapa masyarakat seram sejarah tegas memastikan akan mencabut izin perusahaan jika terbukti melanggar aturan masyarakat adat para wilayah tempat kegiatan perusahaan beroperasi. Kalau terhadap perusahaan-perusahaan ini, kalau memang dia ada masuk di dalam lemak, kalau Bapak kasih tahu, kasih tahu dengan bukti-bukti yang jelas, kita pasti kasih keluar mereka, tidak mungkin. Karena saya sendiri merasa berdosa. Kalau suku-suku adat-adat kita itu pemerintah terlantarkan, tidak mungkin, berdosa kita. Jadi tidak usah khawatir kalau saya tentang kakak, tadi saya dengar itu ada keramat-keramat yang dirusak. Itu tidak boleh sama sekali itu. Ini coba cek pulang. Coba cek pulang. Kalau itu ada saya orang pertama yang melawan. Bisa itu. Saya setiap saat meninjau keramat-keramat yang ada di Maluku. Bagaimana kalau itu dihianati oleh perusahaan? Kalau perlu memang dicabut. Wilayah itu dikasih keluar dari akhir-akhir itu. Asegah sejarah langsung memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku untuk segera membentuk tim kecil, turun langsung ke lokasi perusahaan-perusahaan yang dilaporkan telah melakukan kerusakan hutan dalam tempat-tempat keramat masyarakat adat. Hasil pertemuan yang dilakukan oleh para perwakilan pendemon dengan gubernur berlangsung aman hingga selesai.